Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Universitas Pariwisata tentunya pada edisi Cigo nah kali ini Ajo Aes ada di sebuah museum di kawasan Taman Melati Kota Padang museum ini diberi nama seorang raja pada abad 16 Masehi seorang raja Minangkabau yaitu Aditya Warman penasaran seperti apa yang ditawarkan oleh museum ini kepada Arun Sana yuk kita Cigo selamat siang Ajo Aes siang pak kenalkan saya Ivan pemandu museum Aditya Warman oh pemandu musim batulang sekali ini iya terima kasih sudah datang ke museum Aditya Warman iya berarti saya bisa minta bantuan nih pak untuk menjelaskan sedikit tentang musim ini boleh siap aja dengan senang hati kita akan sampaikan informasi mengenai musim Aditya Warman apa yang Ajo ingin ketahui mulai dari awalnya musim Aditya Warman ini ide nya dari gubernur Sumatera Barat tahun 1973 73? sudah lama ya sudah lama tahun 1973 waktu itu pak gubernur Harunzen ingin mendirikan sebuah balai kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat kemudian ide ini disampaikanlah ke kementerian dulu masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan balai disambut dengan baik oleh pihak Departemen dididikanlah musim karena waktu itu ada proyek pembangunan musim di 27 provinsi akhirnya di tahun 1974 mulai peletakan batu pertama Musim Aditya Warman dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 iya Ajo jadi itulah dan namanya diberikan tahun 1981 dengan nama Musim Aditya Warman mengenai isi dari musim ini apakah dari awalnya sudah ada atau setelahnya ya baru ada di tanggal ini oke terima kasih Ajo pertanyaannya yang bagus jadi waktu berdiri di tahun 1977 itu seluruh pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya wilayah Sumatera Barat mulai membantu mengumpulkan koleksi di tahun 1985 terkumpul 3.500 koleksi dan sampai saat ini jumlah koleksi itu ada 6.242 koleksi koleksi apa aja yang ada di Musim Aditya Warman sejak aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mulai ditetapkan lah di musim-musim provinsi memiliki 10 jenis koleksi baik itu dari etnografika arkeologika biologika kemudian yang paling banyak etnografi di kami sampai dengan seni kesenian begitu nah katanya Musim Aditya Warman ini disebut sebagai dengan Taman Mini Taman Mininya Mini itu kenapa seperti itu Taman Mininya Sumatera Barat oke ini mungkin ada beberapa watawan yang menulis menyebut Musim Aditya Warman dengan istilah Taman Mininya Sumatera Barat oke jadi kenapa disebut Taman Mininya Sumatera Barat Musim Aditya Warman ini menampung seluruh warisan caga budaya dari 19 kabupaten kota termasuk Mentawai gitu jadi seluruh koleksi cagar budayanya masuk sampai ada kita dikumpulkan disini tapi tidak hanya di Sumatera Barat saja tapi ada beberapa koleksi lainnya dari Nusantara makanya memang kita disebut paling kompleks koleksinya di Sumatera Barat begitu baik Pak mungkin ada yang mau sampaikan kepada dunsara kita terkait promosi museum kita ini Pak iya kami harapkan untuk di Sumatera Barat tetap jaga prokes kita sama-sama vaksin dan jangan lupa kunjungi Musim Aditya Warman dan jangan lupa like IG-nya Musim Aditya Warman at Musim Aditya Warman oke terima kasih aja sudah bisa dihadir terima kasih kembali sama-sama aja musik Aditya Warman musik Aditya Warman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax